Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat ditolak keluarga, polisi tetap melakukan ekshumasi jasad selebgram yang diduga meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kota Depok, Jawa Barat. Diduga selingkuh, ratusan warga berunjuk rasa di depan kantor desa Serapu Asli, Kabupaten Langkat, menuntut pencopotan sang kepala desa. Seorang guru olahraga wanita di Kabupaten Asahan pingsan dan tercebur ke kolam renang setelah menjadi korban penganiayaan pelatih renang. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara meringkus seorang pengedar sabu. Dalam penyergapan ini, polisi bergumul ke dalam lumpur lantaran tersangka berupaya melarikan diri ke hutan bakau. Polisi meringkus seorang pengedar narkoba di dalam hutan bakau pesisir, Sungai Padang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang DPU kasus narkoba itu sudah beberapa kali lolos dari penyergapan. Dalam penyergapan ini, upaya tersangka kabur ke hutan bakau menyebabkan polisi harus bergumul dengan pelaku di lumpur. Dari tangan tersangka, polisi mengita sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu siap edar, timbangan elektrik, plastik kemasan, serta sejumlah uang hasil transaksi. Kita, Satkes Narkoba Polisi Batubara, berhasil mengamankan satu orang pengedar atau penjual narkotika sabu di seputaran Sungai Padang, Kecamatan Medang Deras. Berawal sebelumnya yang bersangkutan, Riki Handoko alias Riki Banjar. Kita coba, kita upayakan untuk menangkapnya, namun sudah tiga kali gagal karena dia melarikan diri ke daerah Rawah-Rawah ataupun sekitaran seputaran Nuntan Bakau. Namun berikutnya lagi, kita lakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan, kita dapat kita jinakan, kita taklukan dengan berupaya semaksimal mungkin hingga sampai masuk ke wilayah kawasan Nuntan Bakau. Dengan personil kita atau petugas kita, terbenam lumpur-lumpur. Tersangka kini meringguk dalam sehat tahanan Mapores Batubara untuk proses hukum lebih lanjut. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Batubara. Video penganiayaan seorang guru olahraga wanita di asahan viral di media sosial. Korban ditendang oleh seorang pria yang juga menjadi pelatih renang. Korban pun pingsan hingga terjatuh ke dalam kolam renang. Peristiwa penganiayaan seorang guru olahraga wanita di kolam renang di Kabupaten Asahan viral di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat korban dan pelaku terlibat ketegangan hingga berujung kontak fisik. Korban berusaha bertahan dari serangan pelaku, namun tendangan pelaku yang mengarah ke bagian alat vital korban mengakibatkan korban pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Penjaga kolam renang yang melerai perselisihan keduanya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Menurut korban, persiwa itu bermula saat korban membawa anak didik untuk berlatih di kolam renang pada Sabtu 3 Agustus lalu. Namun pelaku yang juga pelatih renang berupaya menghalau kedatangan dan aktivitas anak didik korban. Tidak terima anak didiknya dilarang, korban pun bertahan. Namun pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dan memakai korban. Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya ke tadi. Habis itu dia mengatakan sama saya pelatih monyet. Memang pelatih monyet kau gitu. Kemudian itulah yang terjadi, tolak dorong-mendorong. Setelah itu dia melakukan kendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilarai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Dan setelah dia tendang, saya sudah tidak sadar lagi dan nyimpul ke dalam kolam posisinya. Untuk hasil keterangan dokter, apa kak dengan kejalanan kak? Hasil bisurnya ada pembungkakan di daerah vital, kemudian ada lembang. Ketua Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia menyayangkan terjadinya peristiwa ini, apalagi terjadi di hadapan anak didik di kolam renang. Ini sebuah presiden yang buruk terhadap pendidikan dan edukasi. Karena seharusnya kita sebagai pelatih itu mendidik, bukan hanya melatih teknis, tetapi moralnya juga, etisial juga. Ini kan contoh yang tidak baik, yang dikontongkan. Kita berharap sekali lagi kepada apara penegak hukum harus meninggalan diri, menerus penegak hukum, dan sekali lagi saya berharap juga kepada PRSI untuk mencabur desensinya. Akibat pengadaian itu, korban mendapat perawatan medis. Suami korban sudah melaporkan kasus ini ke Mapolres Asahan. Tuti Alwahilubis melaporkan dari Asahan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai melakukan sosialisasi pemilu di Kelurahan Pekan Kecamatan Binjai Kota yang mayoritas warganya merupakan etnis Tionghoa. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menyalurkan hak pilihnya pada gelaran Pilkada 27 November mendatang. Beragam cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada mendatang. Kali ini KPU Kota Binjai menggelar sosialisasi pemilu di Kelurahan Pekan, Kecamatan Binjai Kota. Daerah ini mayoritas penduduknya merupakan warga etnis Tionghoa. Sosialisasi dilakukan di Gedung Tiekong dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Pekan. Sosialisasi di kawasan Pecinan ini dilakukan karena minimnya partisipasi pemilih pada pemilu lalu yang hanya mencapai 48 persen. Di Pelurahan Pekan Binjai ini partisipasinya waktu dilegislatif kemarin sangat rendah. Jadi tujuan kami sosialisasi di sini itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pilkada tahun 2024 ini. Karena di Pelurahan Pekan Binjai ini mayoritasnya itu masyarakatnya terdiri dari sungguh etnis Tionghoa mungkin faktor tertentu yang membuat partisipasi masyarakat di sini itu sangat rendah. Jadi hari ini kita buatlah sosialisasi itu di Kelurahan Pekan Binjai ini agar partisipasi masyarakatnya lebih meningkat dibandingkan dengan legislatif yang baru. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada mendatang bisa mencapai 90 persen. Sosialisasi pemilu akan terus dilakukan hingga hari pelaksanaan Pilkada serentak. Mohd Hamdani melaporkan dari Binjai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!